Adzan adalah panggilan sholat bagi umat Islam yang dikumandangkan di masjid-masjid. Namun, ada beberapa negara yang membatasi atau bahkan melarang Adzan berikut negara-negara tersebut. Singapura. Seorang muadzin hanya diizinkan untuk mengumandangkan Adzan di dalam masjid, tetapi suara Adzan tidak boleh terdengar di luar masjid di Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura, M.I.U.S, adalah lembaga otoritas muslim di Singapura, mirip dengan MUI di Indonesia. Majelis Ugama Islam Singapura mengeluarkan fatwa bahwa suara Adzan tidak boleh terdengar sampai ke luar masjid, India. Negara dengan mayoritas memeluk agama Hindu ini membatasi volume pengeras suara di tempat umum menjadi 10 desibel di atas volume derau atau 5 dB di atas volume bunyi-bunyian di tempat pribadi. Aturan ini yang juga didukung oleh ulama Islam India dibuat untuk memastikan semua orang merasan Yaman, Rwanda. Merupakan negara di Afrika tengah yang menganggap Adzan sebagai pencemaran udara. Di negara tersebut Adzan dilarang karena dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Pejabat setempat di Rwanda membuat aturan yang melarang masjid menggunakan pengeras suara saat mengumandangkan Adzan. Israel Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa ada banyak keluhan dari berbagai agama dan kelompok yang mengganggu kenyamanan warga dan dia bahkan menyatakan bahwa keluhan tersebut merupakan sumber polusi suara. Salah satu undang-undang yang akan dibuat di Israel akan melarang Adzan berkumandang dari pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Ghana Jika di beberapa negara Adzan dilarang dikumandangkan dengan cara tidak disiarkan melalui speaker masjid, pemerintah di Ghana meminta agar ulama setempat mengganti kumandang Adzan dengan siaran pesan singkat elektronik melalui WhatsApp. Mereka berdalih banyak warga di Ghana yang terganggu kenyamanannya. Semoga yang sudah subscribe masuk surga. Terima kasih telah menonton!